Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di videoku kali ini Aku bikin salah satu ide jualan Yang kekinian abis Dan insyaallah ini bakalan laris manis Karena ini disukai oleh kalangan Anak-anak maupun dewasa Untuk namanya sendiri Aku kasih nama aja Sebelak cihu ayam suir Dan untuk rasanya Ini enak banget Ini gurih Dan pedasnya juga nampol banget Dan untuk Pemasarannya ini bisa dijual juga Secara online ya Untuk toppingnya ini Enggak harus pakai suiran ayam Kalian bisa kreasikan sendiri Misalkan pakai tulang ayam Sayap ayam Ceker ayam Ataupun yang lainnya Misalkan kayak makroni Kemudian kue tiau Jadi enggak harus terpaku Sama satu topping aja ya Dan jangan lupa juga Untuk selalu dukung channel aku Dengan cara like, komen, dan subscribe Supaya aku terus semangat Upload video terbaru Untuk bahan-bahan Dan cara pembuatannya Akan aku jelaskan Jadi teman-teman Harus nonton video ini Sampai selesai Dan jangan di skip-skip ya Dan pertama kita Bikin dulu Cihunya Untuk bahan yang pertama Disini aku memakai 4 sendok makan Tepung tapioca Atau kanji Secukupnya air Lalu ada Satu batang Daun bawang Setengah sendok teh Kaldu bubuk Setengah sendok teh Micin Dan setengah sendok teh Garam Lalu aku memakai 2 siung bawang putih Yang sudah dihaluskan Dan tahu goreng Sebanyak 10 potong Untuk bahan sebelaknya Disini aku memakai Kurupu kuning Yang sudah aku rendam Secukupnya Sebanyak 1 cup Lalu aku memakai 1 butir telur 1 siung bawang merah 5 siung bawang putih Dan cabai rawit Sesuai selera Kemudian ada Kemiri Dan juga Cabai merah 5 buah Ini aku rebus Sampai lunak Kemudian Garam Micin Dan juga Penyedap rasa Setengah sendok teh Masing-masing Dan untuk selanjutnya Ada suiran ayam Secukupnya Pertama-tama Kita buat dulu Cihunya Kita potong-potong Tahunya Kita belah Dua aja Membentuk Segitiga Ini kita lanjutkan aja Sampai semuanya Selesai Kemudian Kemudian Kalau bagian Tengahnya itu Tebel Kita buang aja Sampai Isiannya itu Keluar Sedikit aja Nah ini Kita lanjutkan aja Sampai semuanya Selesai Dan untuk Isiannya Ini bakalan Aku pakai juga Untuk masakan Yang lain Jadi Tidak Kebuang Untuk selanjutnya Kita Masukkan Daun bawang Dan bumbu-bumbunya Kedalam Tepung tapioca Lalu ini Kita tuang air Sedikit demi sedikit Jangan terlalu banyak Ini langsung aja Kita aduk-aduk Sampai Mendapatkan Tekstur yang pas Untuk teksturnya Seperti ini Aja ya Jangan terlalu Encer Kalian bisa Lihat sendiri Ini juga Agak Lihat-lihat Gitu Pas ngaduk-ngaduknya Nah Langsung aja Kita masukkan Aja ke Bagian Tahu Yang Tengahnya Ini kayak Bikin Batagor Jadi Dimasukkan Aja Pakai Garpuh Nah Ini langsung aja Kita rapihkan Lebih baik Langsung Digoreng Ya Nah Seperti ini Nah Ini kita lanjutkan Aja Sampai Semuanya Selesai Dan Cihunya Ini langsung aja Kita goreng Ya Dan untuk selanjutnya Kita panaskan minyak Setelah panas Kita masukkan aja Cihunya Dan kita goreng aja Kita digoreng itu Bagian itunya dulu ya Yang mentahnya itu Yang acinya itu Nah Kalau udah mulai matang itu Rada gendut-gendut gitu Si tahunya itu Dan Jangan lupa juga Untuk dibolak-balik Biar matangnya merata Dan Kalau udah matang Ini tinggal kita Angkat aja Kemudian kita Tiriskan Dan lanjutkan Sampai semuanya Selesai Dan untuk selanjutnya Kita bikin Seblak Bumbu Bumbu seblaknya dulu Pertama Kita blender dulu Si cabai merah Besar Dan juga cabai rawitnya Ini kita blender aja Masing-masing ya Lalu ini kita masukkan Air yang agak banyak kan Kemudian ini kita tutup Dengan blendernya Dan kita blender Hasilnya Seperti ini Kita masukkan aja Ke dalam cup ya Jadi dipisah Jangan disatuin sama Bawang putih Dan untuk selanjutnya Bawang putih Kencur Dan juga Bawang merahnya Kita blender Sama kayak tadi Dikasih air agak banyakan Kemudian ini Kita blender Dan ini hasilnya Ketika semuanya Sudah selesai Aku blender Langsung kita Tumis ya Untuk selanjutnya Ini kita siapkan Minyak Agak sedikit ya Jangan terlalu banyak Lalu ini kita Tumis bumbunya Ini aku pakai Setengahnya Karena Satu resep ini Dua porsi ya Nah ini kita Tumis aja Sampai matang Biar ngeliat Matang atau Enggaknya itu Jadi nanti tuh Pas Kalau emang Bumbunya udah matang itu Itu agak surut ya Dan warnanya juga Agak kecoklat-coklatan gitu Setelah bumbunya matang Seperti ini Langsung aja Kita masukkan Satu butir telur Atau telurnya Bisa dibagi dua Juga boleh Biar agak Hemat Lalu ini kita Orak-arik Karena disini Aku pengen Bikin yang telurnya Itu enggak Ancur banget Jadi aku Kayak di dadar Gini Lalu ini kita Potong-potong aja Nah Kan Biar enggak Ancur-hancur banget Langsung aja Kita masukin Setelah telurnya Matang Cabainya juga Kita masukin Setengahnya Setengahnya lagi Untuk Selanjutnya Nah kemudian Kita masukkan Air Secukupnya Kalau kalian Pengen berkuah Airnya agak Dibanyakin aja Lalu ini Kita masukkan Juga Bumbunya Dan Jangan lupa Juga Untuk tes Rasa Kalau misalkan Suka pedes Banget Boleh ditambahin Cebe bubuk Dan untuk Kerupuknya Juga Langsung aja Kita masukin Fungsi Dari Merendam Kerupuk Itu Biar Pas dimasak Itu Cepat Kan Kalau Masih mentah Itu Agak lama Juga Buat Direndam Pas masak Ini Jadi Ini merupakan Cara yang efektif Nah setelah Airnya surut Langsung aja Kita masukin Suiran ayam Dan Cihunya Kita bagi Dua juga Sama Kayak Bumbunya Juga Kita bagi Dua Lalu ini Kita masak Sampai Matang Dan setelah Matang Ini siap Untuk Disajikan Dan ini Dia Seblak Cihu Ayam Suirnya Sudah Jadi Ini Enak Banget Rasanya Udah Aku Cobain Pokoknya Ini Mantep Banget Dan Aku Juga Merupakan Orang Pecinta Seblak Dan Di setiap Aku Beli Di setiap Orang Itu Rasanya Beda Beda Dari Yang Enak Sampai Enak Banget Kalau Yang Aku Bikin Ini Enak Kalau Di lidah Aku Sendiri Ini Menurut Aku Enak Nah Ini Bisa Dijadikan Sebagai Referensi Di jualan Kalian Kalian Boleh Cobain Ini Di rumah Insya Allah Ini Rasanya Nggak Ngecewain Dan Ini Tekstur Si Cihunya Juga Kalau Udah Dimasukin Ke Sebelak Itu Agak Lembek Juga Tapi Enak Banget Rasanya Asin Dan Untuk Rupuk Nye Juga Ini Lembek Dan Menurut Aku Ini Merupakan Tekstur Lembek Ini Yang Disukai Banyak Orang Karena Kalau Keras Itu Menurut Aku Kurang Enak Ya Untuk Telurnya Juga Kerasa Ayam Suir Kerasa Apalagi Kalau Ditambahin Yang Namanya Tulang Ayam Ini Pakalan Enak Banget Oke Teman Teman Cukup Sekian Video Untuk Hari Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Buat Kalian Semua Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai